Pelatih Persita sindir gaya main Persebaya, banyak bertahan dan suka ulur waktu. Pelatih Persita Tangerang, Fabio Lefundes, menyoroti gaya main Persebaya Surabaya, hal tersebut diungkapkan Fabio Lefundes setelah duel Persita versus Persebaya. Setelah laga, Fabio Lefundes menyindir gaya permainan Persebaya yang terlalu bertahan, pelatih asal Brasil itu bahkan menyoroti aksi para pemain Persebaya yang kerap mengulur-ulur waktu. Kami memiliki pertandingan di mana satu tim ingin bermain dan satu lainnya hanya bertahan, saya tahu situasi ini kadang sering terjadi, saya juga memiliki kesempatan untuk mempelajari Persebaya, saya menunggu untuk pertandingan yang sulit, tapi kita hanya melihat satu tim ingin bermain dan satu tim lainnya hanya mengulur waktu, kata Fabio Lefundes, dilansir dari laman resmi Liga. Slavko Damjanovic ketagihan bikin clean sheet bersama Persebaya, Munster puji pertahanan solid Bajol Ijo. Persebaya Surabaya berhasil mencatatkan clean sheet saat melawan Persita Tangerang pada pekan keempat Liga 1 2024-2025, back asing Persebaya Slavko Damjanovic mengaku ingin terus membuat clean sheet. Ini menjadi clean sheet ketiga Persebaya dalam empat pertandingan terakhir, tiga clean sheet dibukukan Persebaya saat melawan PSS Sleman, Malut United, dan Persita. Slavko Damjanovic sangat senang bisa mencatatkan torehan positif tersebut, back asal Montenegro ini ingin terus melanjutkannya di pertandingan selanjutnya. Terus membukukan clean sheet bukan sesuatu yang mustahil, asalkan kami terus berjuang dan bekerja keras seperti ini, ujar Slavko, Minggu, tanggal 15 September tahun 2024. Duet Slavko dan Kadek memang tidak tergantikan di lini pertahanan, keduanya tampil solid hingga Persebaya baru kebobolan satu gol sejauh ini, momen itu tercipta saat Persebaya menang 2-1 atas Barito Putra. Di belakang, saya memiliki komunikasi yang baik dengan Kadek, pemain lain juga solid dalam bertahan, sambungnya. Pelatih Persebaya, Paul Munster, sangat puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Menurutnya, para pemain menunjukkan disiplin tinggi selama 90 menit, terutama saat bertahan. Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada keeper Hernando Ari, yang tampil luar biasa dengan melakukan 9 penyelamatan krusial. Pertandingan tadi berjalan sangat ketat, tetapi kami bisa mencetak gol lebih dulu melalui gol indah Bruno, setelah itu, kami fokus bertahan dan menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Di babak kedua, kami terpaksa mengubah strategi karena Persita menggunakan 3 penyerang, syukur, tim bertahan dengan baik dan mencatatkan clean sheet, ungkap Paul Munster saat konferensi persusai laga.